Direksi RSUDR Samsyudin SH Kota Sukabumi memastikan sejumlah pelayanan kesehatan telah kembali beroperasi. Sebelumnya beberapa pelayanan di rumah sakit bunut ini sempat ditutup sementara karena ada 9 petugas medis terkonfirmasi COVID-19. Pelayanan yang buka kembali yakni tindakan medis operatif di ruang instalasi beda sentral atau IBS, pelayanan pada ruang perawatan anjelir, pelayanan cuci darah, pelayanan di ruang kaca piring atas dan ruang HM Muraz. Kepala Subakumas dan Hukum RSUDR Samsyudin Suprianto mengatakan pelayanan yang sempat dibatasi ini semuanya sudah berjalan seperti biasa. Hanya untuk polirawat jantung nantinya akan dibuka pada hari Jumat karena ada beberapa tahapan yang harus dipersiapkan. Kami sampaikan ke masyarakat juga bahwa pelayanan yang kemarin sempat kita batasi dan kita berhenti stop beberapa pelayanan kita buka kembali. Semua pelayanan kembali kita buka seperti biasa. Mungkin satu pelayanan polirawat jalan jantung yang mungkin akan kita buka mulai hari Jumat, lusa. Karena ada beberapa memang kita harus persiapkan sehingga pelayanan nanti tidak terganggu. Tapi untuk pelayanan yang lain-lain seperti hemodialisa, kemudian operasi elektif yang kemarin sempat kita stop dulu, kita buka kembali seperti biasa sebelum terjadi kopi. Supri menambahkan masyarakat tidak usah khawatir untuk berobat ke RSUDR Samsyudin SH. Karena protokol kesehatan dilakukan semakin ketat, bahkan untuk polirawat jantung atau rawat inap pasien terlebih dahulu akan dilakukan rapid test. Khusus untuk pasien rujukan jantung dari rumah sakit cejaring, harus dilakukan pemeriksaan rapid test di rumah sakit perujuk terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!